Kepulauan Riau Kepulauan Riau Di sejumlah rumah sakit di Kota Batam Sebanyak 559 orang Pasien sembuh Untuk mendapat penambahan 36 orang Menjadi 1733 orang Dan berita dukanya Pasien meninggal Menjadi Bertambah 1 orang Menjadi 60 orang Berikut data COVID dari provinsi Kepri yang ditampilkan Dalam diagram tabel terbaru mereka Dimana Kumulatif untuk Batam sendiri Bisa Pemisah lihat Sebanyak 1800 orang Terkonfirmasi Sebanyak 24 orang Pasien aktif emosi dirawat Sebanyak 12 orang Sementara Pasien sembuh Meningkat Tertambah hari ini Per 24 Per 4 Oktober 35 orang Dan meninggal Berita duka Sebanyak Satu orang Jadi 48 orang Ini berikut data Per Kota Tanjung Binang Bintan Karimun Lingga Natuna Dan Anambas Dan Mungkin Data ini bisa Anda koreksi Atau Bagaimana Ada laporan baru Bagi masyarakat Ada call center COVID-19 Provinsi Kepri Kota Batam Karimun Tanjung Binang Bintan Lingga Dan Natuna Kata ini Ditalatanganin oleh Dokter Dr. Randes Batyar MSI PJS Gubernur Kepri Kita langsung masuk Pada data Perkembangan Positif Di Daftar nama Pasien positif Di Kota Batam Hari ini ada penambahan Minggu 4 Oktober 2020 Sebanyak 18 orang Terdiri dari 10 orang Laki-laki 8 Perempuan Jika melihat Data ini Maka Kasus 1715 Atas Atas namat Nona DTT Jika tinggal Berhalamat di Kawasan Termitori Muka Kuning Di Penyakit Melakukan Pemirsaan Sweb Atau Atau PCR Pada Salah 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 Laboratorium Klinik Suasa Sebuangan Dengan Kontak Herat Di Lingkungan Tempat Tugasnya Tanpa Ada Keluhan Jadi Kalau tidak Ada Keluhan Mereka Akan Dirawat Di RSKI Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Galang Batang Nomor Dua Ada Gotapori Tinggal Di Kawasan Perumahan Citra Pandawa Kita akan Bahas Tidak Membahas Langsung Nama-nama Ini Karena Masih Bersifat Inisial Dirahsiakan Tentunya Tapi Kita akan Lihat Penyebaran Di Lingkungan Perumahan Masih Tetap Terjadi Dan Bersama Dengan Lingkungan Tempat Pekerjaan Ini Pasien 18 Orang Ini Tidak Asing Lagi Tanpa Tinggal Mereka Dan Dari Kasus Kasus Sebelumnya Juga Ditemukan Kasus Kasus Positif Dari Yang Beralamat Di Kawasan Perumahan Yang Sama Berita Ini Bisa Jadi Referensi Bagi Anda Yang Nanti Saat Ini Masih Mengikuti Perkembangan Kasus Positif Covid Di Kota Batam Provinsi Capri Kota Tanjung Binang Dan Kota Kebupatan Lainnya Kita Fokuskan Apa kita Ke Kota Batam Karena Data Penambahan Positif Covid Penyumbang Terbesarnya Secara Kumulatif Hampir 80% Berasal Dari Kota Batam Dibandingkan Kota Kebupatan Lain Disini Terlihat Rata-rata Gejalanya Asim 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 Tometic Jadi memang Tanpa Keluhan Dan Kalau tanpa Keluhan Rata-rata Dirauh Di SKI Garang Suspek Suspek Ini yang bisa Kita Cemaskan Karena Kalau Suspek Biasanya Akan Meneluarkan Atau Berkontak Dengan Tiga Sampai Empat Orang Sebelum Dia Dapat Dinyatakan Positif Ibaratnya Satu Orang Satu Hari Bisa Bertemu Dengan Empat Orang Seperti Ke Anak Ke Istri Atau Kaka Atau Kepada Orang Tua Sendiri Itu Kasus Yang Positif Tanggal 4 Oktober 2020 Nah Bagaimana Kasus Yang Bukan Kasus Ini Berita Positif Terbaiknya Sembuh 4 Oktober Ada 8 Kasus Ada Bakhtiar Fendi Saya Pikir Ini BPJS Gubernur Ternyata Bakhtiar Fendi Muka Kuning Di Sini Karyawan Industri Di Muka Kuning Udah Udah Sembuh Dia Tak Sembuh Karena Memang Ternyata Asimpometic Suspek Suspek Sendiri Mungkin Disini Ariobisma Aritonal Tiban Palapa Suspek Batuk Diwas Madai Nyonya Sulis Sepancur Suspek Pak Batir Fendi Tike Muning Suspek Juga Imaz Dwi Haryani Suspek Kita Akan Lihat Bagaimana Presentase Di COVID Di Batam Sendiri Ada 1732 Positive COVID Kumulasi 18 Diantaranya Hari Ini Sembuh 1179 Orang Meninggal 48 Orang Selain Dirawat Ada 505 Orang Kita Lihat Pengembang Petanya Ya Disini Masih Kecamatan Tertinggi Di Batam Kota 429 Orang Merah Semuanya Disini Kecamatan Sekupang Batu Haji Sabulung Batu Sebeduk Sebeduk Kausen Industri Merah 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 Jambu Batu Ampar Merah Jambu Kita Untuk Dari Jauh Dari Pinggir Pinggir Kota Pulau Tama Di Batam Masih Hijau Berarti Tidak Ada Temuan Kasus Kita Recap Pada Hari Ini Per Jumlah Kontak Erat Baru 15 Orang Tidak Berarti Terkonfirmasi 18 Orang Betul Per 4 Oktober Ini Kita Lihat Data Yang Untuk Di Rumah Sakit Karimun Sendiri Ada Penambahan 3 Positif Baru Petugas Positif Covid Nah Ini Kota Tajim Minang Ada Tambahan 4 Kota Tajim Per 4 Oktober Jam 12 Siang Tadi Tidak Ada Penambahan Positif Konfirmasi 0 0 0 Jumlah Komis Kotak Juga Tidak Ada 0 Peninggal 70 Hari Minggu Ini Per 4 Oktober Tidak Ada Pasien Tambahan Positif Di Kota Tajim Pinang Jadi Karimun Tadi Mana Tambahan Kasus Ini 6 Positif Jumlah Pasien Positif Karimun Terus bertambah Setelah Muncul 6 Positif Terakhir Dan Salah Satunya Merupakan Seorang Tenaga Medis Kita Sudah Membuat Beritanya Kemarin Kali Ini Menambah 3 Orang Positif Lagi Hari Minggu Berarti Memang Ada 6 Ya Dua Dua Jepers Satunya Sudah Klaim Perempuan Ya Sudah Mulia Ini Yang Kedat Di Kabupaten Karimun Tantanya Pinang Kita Kita Masuk Kesini Pada Hari Minggu Ini Juga Kita Melaksanakan Zoom Dengan Pemerintah Kota Batam Dinas Kesehatan Dokter Dokter Dengan Aktivis Kesehatan Dan Kami Mengikuti Bahwa Di Kota Batam PJS Targetkan Kota Batam Sebagai Kota Pertama Di Indonesia Dilaksanakan Vaksin COVID-19 Memang Asam Subbaru Menargetkan Bahwa Batam Sebagai Daerah Yang Akan Diusulkan Sebagai Tempat Pelaksanaan Pertama Kali Penyentikan Vaksin Di Indonesia Targetkan 1.312.000 Gawatam Akam Dapak Tapi Memang Tentu Tidak Gampang Tim Mereka Pemimpin Kau Akan Buat Dalam Minggu Ini Dan Mendiskusi Dijelaskan Dalam Video Ini Zoom Ini Pemerintah Akan Melakukan Sistem Seperti Pendataan Warga Saat Pemilu Berjenjau Dari RT RW Sampai Semua Struktur Puskesmas Rumah Sakit Ini Lagi Digodok Mungkin Minggu Depan Persiapan Ini Akan Dimulai Untuk Menambut Target Desember Kalau Memang Vaksin Tersebut Sudah Sudah Bisa Distribusikan Ke Masyarakat Itu Saja Pemirsa Semoga Video Ini Bermanfaat Bagi Anda Yang Selalu Mengikuti Perkembang Kasus Covid Di Kota Batam Dan Provinskasi Kepri Pada Umumnya Dan Tentu Persim Positif Akan Terus Kita Menilisir Dengan Cara Anda Harus Tetap Melaksanakan Jaga Jarak Cuci Tangan Dengan Sabun Pakai Masker Paling Utama Ingat Anda Anda Tidak Pakai Masker Menjalan-jalan Ke Luar Rumah Ketika Terjaring Razia Dengan Tim Covid Di Kota Batam Akan Didenda 250 Rp Atau Melaksanakan Sangsi Sosial Seperti Membersihkan Tempat-tempat Di Masyarakat Selama 2 jam Atau 120 Menit Demikian Laporan Dari Warta KPTP Semoga Bermanfaat Kalau ada Salah Kata Kami Minta Maaf Dan Jika Tertarik Silahkan Share Ke Berbagai Media Sosial Yang Anda Miliki Terima Kasih Zakik 1 4 6 8 10